Menjadi korban dugaan malpraktek oleh Oknum Bidan B.S. Bocah, perempuan berumur 13 tahun yang tinggal di Jalan Sukaraya, Kecamatan Sukarami, kondisinya saat ini cukup mengendaskan. Dengan hal ini, pihak kelurahan tempat tinggal korban sudah mencoba melakukan mediasi dengan keluarga dan sang Oknum Bidan. Namun, dari proses tersebut, pihak keluarga menolak perdamaian yang diajukan oleh sang Oknum Bidan, dengan alasan sang anak saat ini alami kondisi sakit parah dan terancam alami kebutaan. Atas hal tersebut disampaikan oleh ibu korban, mereka akan tetap terus melanggarkan permasalahan ini ke pihak hukum, untuk diproses lebih lanjut. Sampai saat ini menurut Nila Sari, anaknya sudah tidak lagi sekolah, karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, serta juga berharap agar polisi memproses laporan yang telah mereka buat beberapa waktu lalu.